Landasan berpikir dan bersikap yang kedua adalah tasamuh atau toleran. Menjadi orang yang tasamuh, menjadi orang yang toleran membutuhkan kelapang dadaan. Lapang dada artinya kita bersiap untuk menerima berbagai macam perbedaan-perbedaan yang ada di kanan kiri kita. Kita tidak memaksakan orang lain harus seperti kita, atau kita tidak ingin menyerahkan semua orang seperti kita. Itu membutuhkan sebuah sikap, membutuhkan kelapang dadaan, dan itulah yang disebut dengan tasamuh atau toleran. Tasamuh dan toleran tidak muncul sejarah tiba-tiba, tetapi membutuhkan kedewasaan, membutuhkan kelapang dadaan, membutuhkan wawasan yang luas untuk bisa menerima perbedaan-perbedaan yang ada di kanan kiri kita. Oleh karena itu, tasamuh harus nantiasa kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari.